Anak adalah masa depan dunia. Namun, tidak selamanya mudah untuk mendapatkan situasi yang ideal bagi tumbuh kembang anak. Masalah kesehatan, sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas. Di luar sana, banyak sekali sosok yang peduli dengan lingkungannya. Saya berharap nggak ada anak yang punya potensi berprestasi, cuma gara-gara nggak punya jaringan internet, mereka akhirnya terkendala itu semua. Bagaimana caranya malah? Dengan hal buruk yang saya punya, itu yang harus saya ubah untuk menjadi sesuatu hal yang baik. Keinginan merubah situasi yang kurang beruntung menjadi kekuatan yang dapat diapresiasi. Saya menggali kisah mereka bukan saja untuk diketahui publik, tapi juga untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dibenak saya. Memang pernah saya berpikir bahwa lahir dari keluarga yang negatif. Banyak orang yang punya kesempatan punya keluarga yang benar, orang tua yang benar, latar belakang yang benar, kehidupan yang benar, belum tentu. Jadi sebenarnya kalau dibilang pendidikan saya itu kan hanya sampai SMP ya. Ya Alhamdulillah sih selama kita bikin wifi gratis di masjid, salah satunya ada satu tempat di wilayah RT kita. Kegiatan yang saya lakukan bukan cuma wifi gratis ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang sering kita laksanakan. Jadi kalau saya melakukan sebuah kegiatan itu intinya untuk memberikan dampak yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Saya selalu berpikir ketidakadilan situasi berpengaruh pada tujuan dalam hidup seorang anak. Namun, apa yang saya temui dari hari ini membuat saya percaya. Bahwa setiap orang dapat menjadi media untuk mengembangkan potensi anak seperti sosok Pak Angga, yang hanya lulusan SMP namun memiliki sikap positif terhadap kemampuannya. Ia mampu menularkan semangat belajar di lingkungannya dengan caranya sendiri. Keinginan merubah situasi yang kurang beruntung menjadi kekuatan yang dapat diapresiasi.